Sambil nunggu aplikasi sebelah yang dalam proses KYC juga Ini saya akan bahas tentang aplikasi yang satu ini Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Devs Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Devs Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terapdi dari Devs Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terapdi dari Devs Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi Omega Network Aplikasi yang wow Ini hari ini mulai ada yang bisa bro Kalau sesuai jadwal kemarin, sudah ada yang bisa KYC di tanggal 2 Nah tanggal 2 ini jam berapanya Ini bisa langsung anda coba aja bro Nah tadi iseng-iseng Kalau dilihat di Play Store-nya Itu sudah mulai update Jadi harus diupdate Dicek aja rekan-rekan Kalau di aplikasi rekan-rekan Play Store-nya itu sudah Menyalankan supaya update aplikasi tentang Omega Network ini Berarti silahkan update Nah ya seperti ini ya Tadi saya cek di Play Store Langsung ada tulisan update Langsung aja bro Saya update gak pakai lama ya Dan setelah saya update Langsung aja saya coba untuk melakukan KYC ya Jadi rekan-rekan sesuai instruksi kemarin kan Langsung aja coba melakukan KYC Ya nanti setelah klik KYC Kalau menjatah kita Kita sudah mendapatkan jatah Kita tinggal atur waktu Jam berapa Atau Hari apa Kayak gitu bro ya Ini untuk mendapatkan slotnya Itu ada slot lagi nanti bro Setelah mendapatkan slotnya Kita harus atur jadwal ulang bro ya Ini kita langsung klik garis 3 ini Ya Nah ini ya bro ya Klik garis 3 ketemu tampilan seperti ini rekan-rekan Ini ada menu verifikasi pengguna Ya ini kalau Bahasa Indonesia Kalau aplikasinya rekan-rekan Bahasa Inggris ya Berarti tinggal diartikan versi Bahasa Inggris aja bro Ini versi Bahasa Indonesia Seperti ini langsung aja Kita klik ya Apakah saya itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC Kita lihat ini Kita klik disini Tengtong Tengtong Ahai Saya belum dapat nih bro Ada tulisan seperti ini Sampai jumpa Maaf Saat ini Anda tidak memenuhi syarat Untuk berpartisipasi dalam verifikasi identitas Karena belum saatnya Belum saatnya Kalau rekan-rekan ada yang komen di Dev Channel Tadi katanya sudah mendapatkan kesempatannya Silahkan bisa berbagi disini Apa-apa aja Sesuai prakteknya itu apa Apakah sama dengan teorinya kemarin Bisa komen ya Biar bisa jadi Sebagai pengalaman buat saya pribadi Terutama dan teman-teman Yang berkunjung di Dev Channel Terutama yang menunggu informasi tentang KYC Omega Network bro Saya lanjutkan ya Kami akan memproses permintaan secara bertahap Ya bertahap Sesuai dengan urutan yang diterima Mohon tunggu giliran Anda Mohon tunggu giliran Anda Yang mudah-mudahan tidak lama ya Mudah-mudahan tidak pakai lama Ini disclaimer bagi rekan-rekan yang memang benar-benar menunggu KYC ya Atau rekan-rekan benar-benar siap untuk melakukan KYC di salah satu aplikasi yang teman-teman ikuti Karena ini membahasnya tentang Omega Network Berarti ya tentang Omega Network bro Bagi rekan-rekan yang anti KYC Ya yang tidak mau melakukan KYC Ya jangan diteruskan bro Ya di disclaimer ya Semua adalah pilihan masing-masing tanpa ada paksaan Karena ini pun nanti yang dapat Misalnya ini seumpama ya Ini langsung bisa dicairkan nanti Yang cairkan Anda juga bro Bukan ke siapa-siapa Jadi keputusan Anda pada diri kita masing-masing Lah bang ini kalau nggak cair-cair bang Ya berarti ya bukan meceki bro Ada yang bilang bang Kalau untuk Omega ini saya kok kurang yakin bang ya Karena developernya orang Afrika Ada yang bilang gitu ya Itu kalau menurut saya itu bebas bro ya Yakin atau tidak yakin Ya itu pilihan masing-masing ya Tapi saya salut itu rekan kita yang bilangnya kayak gitu Itu berarti kan apa ya Masing-masing punya keputusan yang bisa dipertanggung jawab Aku serah masing-masing bro ya Jadi tidak saling menyalahkan Aplikasi-aplikasi ini gratisan Walaupun gratisan Kadang-kadang rekan kan Weh daripada nyanyain waktu Mending nggak usah Itu ada yang gitu Nggak jadi masalah bro Ada yang berusaha diikutin semua Itu sama-sama yang juan nggak tahu ya Itu nggak jadi masalah juga Jadi semua itu adalah pilihan masing-masing Gitu ya rekan-rekan kesimpulannya Yang sudah mendapatkan kesempatan KYC Silahkan lakukan dengan secermat mungkin ya Secermat mungkin Terus dibaca benar itu Itu perintahnya keibana Terus kalau memang sudah berhasil melakukan KYC Silahkan berbagi di sini Dan yang belum mendapatkan KYC Ojo Ngoyo Ngerti ya Ojo Ngoyo ya Jangan bingung Jangan buru-buru ya Jangan gopo Jangan panik ya Karena sesuai yang dikatakan kemarin bro Dan dikatakan di sini juga gitu bro Belum saatnya Belum waktunya ya Tinggal nunggu aja Ya mudah-mudahan nggak sampai Nunggu setahun Dua tahun bro ya Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan